Saudara terdakwa Setia Novanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik. Ada tujuh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari KPK, salah satunya pengacara Elsa Sharif. Agenda sidang Setia Novanto masih seputar pemeriksaan saksi. Pengacara Elsa Sharif dihadirkan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan pengacara bagi bendahara umum atau mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Mazharudin. Selain Elsa, jaksa KPK juga menghadirkan enam saksi lainnya. Sidang pada Kamis 22 Februari 2018 lalu, jaksa menghadirkan lima orang saksi, antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, mantan PPK Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi Narogong serta Sugiharto merupakan terdakwa dan Anang Sugiana Sudiharjo, adalah tersangka kasus mega korupsi ini. Jaksa KPK sempat membuka rekaman sadapan pembicaraan antara Setia Novanto dan Andi Narogong. Menyebut soal uang 20 miliar rupiah.